Oke, ada istilah diucapkan oleh Anies Basudan, Will of Ignorance, ada yang tahu gak istilah itu? Anda aja mahasiswa asing dengan istilah itu, apalagi politisi itu. Hanya dosen yang mampu mengucapkan istilah dan mampu mempertanggungjawabkan pengetahuan dia tentang istilah itu. Yang belajar dari filosofi, legal, politics, itu istilah datang dari John Rawls. Di dalam bukunya A Theory of Justice, ada di halaman 213. Jadi, kita mau kalibrasi isi kepala dari elit kita. Anda bisa beda gak antara kalibrasi dan hilirisasi? Kalibrasi artinya mencari ukuran yang tepat. Hilirisasi artinya membohongi ukuran. Kan kalau misalnya seorang calon presiden, calon bagi presiden bicara tentang hilirisasi itu. Dan kita hitung, hulunya apa? Kalau kita menaikkan tax ratio, menaikkan pertumbuhan ekonomi, hulunya apa? Inputnya apa itu? Yang biasa disebut incremental capital output ratio. Hari ini, malam nanti, akan ada 9,5 juta manusia Indonesia tidur dengan perut kosong. Adanya di hulu mereka. Per hari ini, stunting itu ada 24 persen, 25 persen rasionya. Artinya, satu dari empat bayi yang lahir akan kekurangan nutrisi otak. Artinya otaknya tidak akan berkembang. Atau defisit 25 persen, ini ya Pak Profesor Mutakin. Yang ahli beda otak itu. Tapi dia cuma berada orang yang ada otaknya. Per hari ini, ada 60 juta pemuda Indonesia menunggu lapangan kerja. Jadi semua itu ada di hulu. Kalau dia dibawa ke hilir, yang di hilirisasi adalah membersihkan yang di hulu itu supaya produknya bagus. Jadi hilirisasi artinya membersihkan kedunguan. Itu dasarnya. Kalau kita bicara secara makro, secara konseptual. Anies Pasudan, calon presiden. Dia berupaya membawa kita pada harapan dengan keutuhan berpikir. Bukan segera dengan main-main statistik. Semacam hilirisasi itu. Itu yang kita penting. Seorang calon presiden mesti kasih kemampuan, kita tuntut kemampuannya untuk memberi politics of hope. Harapan. Dengan kekuatan argumen, dengan kemampuan untuk mengolah keadaan hari ini dan diseberangkan menjadi kebahagiaan. Itu calon presiden. Anda bisa bedain kan antara calon presiden, bekas presiden, dan presiden bekas. Anies calon presiden, SPY bekas presiden. Ada orang yang masih presiden tapi sudah jadi barang bekas. Tidak berguna lagi itu. Saya balik pada soal kita. Yang kita perlukan bukan forum debat yang dipergunakan oleh KPU. Di mana moderatornya cuma jadi timekeeper. Habis waktu, habis waktu. Dia enggak bisa interupsi kesalahan berpikir dari seorang kandidat di situ. Atau panelis, cuman bagian ngambil-ngambil dari Fisbol. Apa? Ini baru debat. Tempat kita menguras pikiran dan mengupas pikiran. Karena pikiran hanya disebut pikiran kalau mau dikupas. Dan pikiran yang enggak dikupas, dia harus datang dari isi kepala seseorang. Bukan dari bisikan earphone. Dasarnya itu. Jadi teman-teman, saya percaya bahwa kalian akan mampu mengupas isi pikiran Kak Imin dan Kak Anies. Dua-duanya Kak-Kak. Jadi sekali lagi, saya singkatkan itu. Karena hanya itu intinya. Saya sudah tiga kali ketemu Anies. Sudah hat-trick tentunya. Dan heran, saya diundang terus di forumnya Anies. Di forum lain saya enggak diundang. Padahal saya masih menganggap dua kandidat itu juga punya pikiran. Tapi kalau enggak bisa dikupas, itu bukan pikiran. Pikiran hanya disebut pikiran kalau bisa dikupas. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada yang membantah pikiranmu. Itu namanya berpikir. Jadi teman-teman semua, percayakanlah bahwa Indonesia harus dihidupkan dengan diskors pikiran. Dengan alat analisa yang ada di kampus-kampus itu metodologi. Kita ingin perdebatan itu metodologis. Bukan sekedar ideologis, metodologis. Supaya ada hal yang kita kuras. Nah saya perpende ini, saya ucapkan dengan cara sama dalam tim musikasikannya. Karena saya mesti pergi. Saya masih ada acara. Tapi saya pastikan bahwa saya ingin, saudara-saudara, memilih seseorang yang pikirannya tebal. Bukannya amplopnya tebal. Hanya itu punya. Jadi, saya pamit pada Anies Caimin, moderator, namanya siapa? Agak keras. Saya gak bisa baca, sebutin. Ada mai kamu? Sofie. Sofie, oke. Sofie. Sofie artinya bijak gitu. Dan profesor saya yang ahli bedak otak. Jadi manfaatkan forum ini, ucapkan kejengkelan saudara pada mereka berdua. Jangan puji-puji itu. Kritik mereka berdua. Supaya kita pastikan bahwa calon presiden Anda tiba di 2004 karena dikalibrasi oleh pikiran. Dikalibrasi oleh universitas. Itu poin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini malam Natal, sebagian dari teman-teman pastinya ada yang merayakan Natal. Saya ucapkan selamat menikmati terang Natal. Sambil saya percaya bahwa terang pikiran akan ada pada Anies sampai 14 Februari 2024. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bung Roki. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bung Roki Gerung. Baik, karena ini Bung Roki waktunya sedikit sekali ya Bung. Terima kasih atas waktunya. Hidup akal sehat. Baik. Terima kasih atas waktunya.